Hai semua hari ini saya tidak tahu apa mau buat di rumah jadi saya jalan-jalan di mencari tumbuh-tumbuhan yang kami kira bermanfaat jadi temuk-temuk jalan menuju cari jalan saya satu orang sejak pergi di hutan ini saya mau cari apa bukan cari tapi saya mau tengok-tengok apa yang ada di hutan di dekat-dekat rumah saya sebenarnya ini hutan bukan tidak jauh daripada rumah saya dan sekeliling dia seperti ini saya baru sampai disini saya sudah terkapus-kapus oh ya saya ada jumpa sesuatu tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel saya Veronika Juhanis dalam channel saya ini bukan sejak saya menyanyi tetapi saya juga eh mungkin saya akan buat video-video yang macam-macam sejak tapi ada saat yang saya jumpa sekarang ini ini nama dia ini apa sudah nama dia ah orang-orang panggil telinya telinya tumit ataupun korong dia bilang ini ini sebenarnya boleh makan tetapi ya sebenarnya tidak 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 banyak betul ternyata parang saya untuk lebih berhati-hati bila berada di di dalam hutan kita tengok ah dia ada dia sampai sini tapi ini mungkin karena kelewatan saya berjalan-jalan di hutan bingung ya ada sini dah ini sebenarnya dia boleh juga ambil walaupun sikit mungkin di sebelah sana pun kalau ada lagi-lagi bagus kan Oh saya tapi yang spesialnya saya cuma pakai selipar jipun saja masuk di hutan kalau kita mau tengok sana kalau dia ada lagi bagus tapi Oh ya I think ada Oh ya ada jadi ya ada beberapa jadi boleh ambil saya ambil plastik saya dulu saya rasa saya masuk hutan hari ini berbaloi saya jumpa ini boleh ambil jadi macam adalah saya ada bawa bag saya juga ini memandangkan dia ada juga jadi kita ambil hati-hati jalan ini hutan sangat banyak yang rumput yang yang tajam saya punya jantung memang pada gub-gub-gub lama sudah setirah pikiran jadi mana kadega kita ambil hati-hati-hati oke sangat-sangat hope lu sudah saya guys kita ambil kami dari sini dulu ya ada nih tapi dalam hutan kita akan berhati-hati sebab yang ini sangat bahaya kalau kita tidak pelan-pelan dia boleh mengoyakkan kita punya kulit jadi disini sedang mengambil sudah ini biarlah dia sedikit dan tahun nanti sampai sana kita jumpa lagi dengan keadaan diri saya yang jantung saya berhati-hati-hati ini ternyata ini keperasaan lama tidak masuk dalam hutan kajam mungkin inilah perasaannya yang sudah maunya berpikir di rumah tapi tidak ternyata ini tidak pasti aku ampai disini ah ya aku ampai kajam parah-parah bila sampai rumah saya punya badan tidak aduh silah podos lu tidak apa bukan luka baju panjang tidak pakai aduh mama dia terbang sakit benar aduh guys rupanya tidak banyak sangat ini saja tidak tapi ada satu lagi disana kita balik tempat yang asal kita ambil yang lebihan itulah iya eh aku peluk-peluk hari ini saya jalan satu orang saya masih ditan coba itu adik saya sibuk main pubg ini jadi sedemong siapa lah kau semangka saya saya sendiri saja dengan nyebutan pun sudah kata-kata terima juga ini kita kan ada lagi dan lagi ya oke emm saya rasa tiada sudah ini saja yang saya dapat hari ini ini kan kalau kita jumpa kalau dia kering kan lagi bagus kalau kita lebih rendam akan segar balik juga perasaan saya berdeguk-deguk dan juga peluh kita dapat sedikit saja tapi bolehlah menatau nanti kita sampai sana ada lagi kan oke kita sambil kita meneruskan perjalanan yang selesai tapi jangan jauh-jauh nanti sesat oke go dan sampai disini sampai disini saya ada jumpa kuduk tapi tidak banyak kita tengoklah ini ini yang ini nama dia kuduk tapi dia tidak banyak jadi mungkin kita tidak menambil tidak banyak kita tengok coba sana kiranya ada kita teruskan perjalanan sebenarnya rumah saya dekat sejak dari sini tapi saya malas jalan-jalan masuk hitam saya ingin saya ingin jalan-jalan masuk hitam atau saya bekerja seperti biasa karena dalam hutan sayur kampung pun ada jadi kalau saya jumpa jangan kasih tahu dan juga di belakang saya ini perubatan pembinaan permahan kesebelahan dengan custom sahaja aduh inilah gara-gara dia tidak pakai kasut kalau masuk hutan tambiran kan tapi tidak apa sini juga ada lembeding lembeding guys tapi wow ada robung lembeding ini 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 tembiding ini ada beberapa di sana tapi macam saya tidak mau dicapah sekarang di belakang saya ada pokok bambu kita tengok ada robung atau tidak sepertinya ada 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 sudah loh nah jadi dia macam ada sudah ini ada sudah robung ayy eh aah cep guys guys tapi ini kan bulan berapa ah sekarang ini sudah bulan bulan 11 kan sebetulnya musim rebung jam dia musim rebung rebung bulu dia bulan 6 sampai 8 tetapi dahsyat lah hari ini saya jumpa rebung yang masih boleh bikin sayur yang lain kenapa kamu sudah mati tetapi yang ini dia masih dia boleh bikin sayur kalau sebenarnya memang dia masih hidup dia ya mungkin nebulukan dia nebulukan dia rentak nah ini 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 hati-hati sama-sama membagi parang dan juga hati-hati juga padang lembut ini parang saya sangat lembut saya ambil habis bulan 11 sudah bulan eh salah dia nah nah dia tidak buat hati-hati oke saya masih syukur pula saya masih campin pegang parang tapi masalah dia itu parang panjang saya tengok sana ini sahaja yang masih di kasih jadi saya tapi guys jangan lupa subscribe channel saya veronika joanis cari sejak begitu dan terima kasih karena menonton video-video video saya video saya kebanyakan yang memang menyanyi tetapi hari ini saya berkesempatan karena hari ini hari Ahad jadi saya buat video masuk-masuk hutan ini pun bermanfaat juga untuk mengisi mata rata saya dan saya bersyukur tidak sia-sia bila saya begini cara dia satu sahaja mungkin campatan ada lagi sorry lah sebab saya punya baju begini masuk hutan malah sebagai topik saya pun macam saya jumpa jika hutan dekat sama rumah saya jadi terbun oke kita teruskan perjalanan mungkin ada lagi kita nampak yang menarik di depan sana mungkin lembiting saya tidak akan ambil kita masukkan kembali kelas dekat saya pun cukup cantik juga oh iyalah jom teruskan perjalanan kita teruskan perjalanan naik sikit bukit lagi kalau masa kita tinggikan kita kena berhati-hati mana tahu ada penyangat kah apa tapi kita masih sentiasa berhati-hati oke saya ada jumpa satu sayur juga sekarang nih yang dipanggil kalau di kampung kami ini mau lupo dia bilang ini ini dia punya pokok seperti ini pendek saja pendek saja sebenarnya ini pokok dia ini sayur dia kebanyakan ini sayur kebanyakan dia ada di tuaran saya nampak ditamu orang jual sangat-sangat banyak kalau di sini memang berebut kalau nampak ini jadi beginilah ya guys cara untuk mengambil ini sayur dia ada daun muda ini harap-harap depan sana ada lagi supaya tidak lagi mengambil ini ambil di pucuk dia saja oh boluh jadi kita teruskan perjalanan kita sebagainya dia di sini ada tapi ada beberapa tapi beda yang beda yang muda oh ini dia jumpa juga sepenuh degut-degut jantung masih lagi tetapi kita teruskan perjalanan kita mencari sayur di hutan kadang-kadang bila saya bercakap begini saya tidak fokus kepada rumi rastb sepenuh sepenuh ini kita teruskan kejalanan di sana satu orang saja sampai di sini memang dia punya cuaca sangat-sangat cerah dia punya pencahayaan sangat cantik air ada satu kejumpa kulat yang oke guys kalau kita tengok di sini hutannya sangat-sangat luas kamu tau kenapa dia sangat luas sebab kerbau selalu pikir stay di sini dia ada orang tidur di sini dalam setiap malam setiap hari jadi tempat ini memang sesuai sangat kalau kita mau pergi berkela dia sangat-sangat luas nah jadi sana kalau kita mau buat berkela pasang api pasang sem masak apa kita lugu-lugu barbecue di atas bukit sini dengan permandangan yang indah ini pun boleh tidak payah pergi tempat jauh habis tempat ini tidak tidak berbahaya baru saya terpigi hari ini memang so amazing this place oke lah kita teruskan kejalanan dengan dengan sebilah parang yang unik masih sayur di tangan saya wow guys adakah tempat ini sangat-sangat cantik guys bersih bersih orang bersih kalau nanda ini sangat bersih apa lagi yang ada disini kita lepas kita pusing-pusing disini disini sejati berani saya balik sudah lepas tidak boleh lama-lama disini oke gatal muka saya oke guys tiba masanya kita balik rumah kita pulang sudah apa-apa pun apa yang kita dapat pada hari ini itu sahaja jadi kita pulang sudah balik rumah sudah oke guys inilah perjalanan balik rumah sudah nih memandangkan saya satu orang sahaja masuk hutan hari ini jadi sudah cukup lah perjalanan untuk sekarang ini itu sayur saya buang di sedua saja itu dalam bidin tapi saya tidak ambil lebih sedikit saja lembiding guys itu nafisang karak itu terbut tadi ini yang aku bambu tadi sekarang kita mau pulang sudah oh ini kalau saya mau putih lembiding pun boleh juga tapi saya tidak mau lanjut nih ini oke guys sekarang dalam perjalanan pulang sudah kena bergegas pulang oke sorry guys tadi saya ter berhenti sekejap ambil video sebab ada misalnya sedikit sebenarnya saya akan balik awal sebab kesini hampir-hampir dekat rumah sebenarnya yang tadi itu saya akan balik sedikit sebab kalau saya lupa satu perkataan yang sebenarnya dia bilang ada saya kena kesan jangan jalan-jalan disini seorang jadi sebenarnya itu saya lupa jadi ada sesuatu yang bilang suruh saya pulang jadi saya tidak teruskan itu perjalanan terima kasih terima kasih karena menonton video saya jangan lupa subscribe channel saya di Ruka Juhan thank you so much balik dulu selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih